Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Babihi nasta'in wa'ala umuri dunia wa'atin. Assolatu wassalamu'ala muhammadin wa'ala alihi wa ashhabihi ajuma'in amma ba'an. Ibu-ibu yang diramati Allah s.w.t, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah s.w.t. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan taksin Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kehadirat Allah s.w.t. Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Amin. Baik, langsung saja mari kita awali taksin kita dengan bersama-sama membaca Sumul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mahaliki yawni ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum. Amin. Ya baik, kemarin sudah sampai di surat ayat 47. Sekarang kita lanjutkan ayat 48. Saya baca dulu. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Inna allaha la yarfiru ayyushrogabihi wa yarfiru maduna dhalikali mayyasha. Wa mayyushrik billahi faqadiftaro isman azimah. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Wa mayyushrik billahi faqadiftaro isman azimah. Baik, kita lihat tajwitnya. Inna allaha nuntazid. Dibaca gunah atau mendengung. Biar tampak mendengung maka harus ditahan. Ditahan kurang lebih dua karokat. Inna allaha nuntazid. Dibaca tebal karena karokat di depannya fatka. Lam fatka berdiri matto bi'i. Panjang dua karokat. Lam fatka alit matto bi'i. Panjang dua karokat. Yarfiru ayyushrogabihi. Nunsukun bertemu dengan gurup iya. Bacaan ithum bi'unah. Ithum masuk dengan gunah mendengung. Masuk dengan mendengung. Yaitu masuk langsung ke iya. Nunsukunnya tidak dibaca. Ayyushrogabihi. Biar mendengung maka harus ditahan. Ditahan iya. Ayyushrogabihi. Yushroka, sin besar ya. Yushroka, bihi. Domirha, kasroh berdiri. Matsilah, kosiroh. Panjang dua karoka sama dengan matto bihi. Bayar, firu. Maduna, mimfat ka'alip, matto bihi. Daldomah, wawusukun, matto bihi. Zalika, zalfat ka'alip, matto bihi. Panjang dua karokat. Limayasha. Nunsukun bertemu dengan huruf. Ya, bataan itu bom. Limbun. Mendengung yak. Ditandai yaknya ada tasdidnya. Biar mendengung maka ditahan kurang lebih dua karokat. Limayasha. Sin fatka'alip, matto bihi. Tetapi karena bertemu dengan huruf. Hamzah. Di satu kata, maka menjadi matwajib mutasil. Harus dibaca panjang lima karokat. Atau juga, ini bisa, matarif lisukun. Sin fatka'alip, matto bihi. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir, yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi matarif lisukun. Lima karokat. Kalau matarif lisukun, boleh enam, boleh empat, boleh dua karokat. Tetapi kalau matwajib mutasil, harus lima karokat. Jim, tanda wakof, boleh berhenti, juga boleh terus. Wa mayyushrik. Dengan syukur, bertemu dengan huruf iya. Bacaan yaitu wa mayyushrik. Yaitu wa mayyushrik. Sama dengan yang kecilan. Dengan syukur, ditahan yaknya. Wa mayyushrik. Kaf sukun yushrik. Bilahi Allahnya dibaca tipis karena karokat hidupannya kasro. Lam fatka'a berdiri, matto bihi. Panjang dua karokat. Fakodif taro. Rok fatka'a berdiri, matto bihi. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif, di kata yang berbeda, maka menjadi maja'is munfasil. Dibaca panjang. Boleh lima, boleh dua karokat. Ifman azima. Fatka'a tanwin bertemu dengan huruf a'in. Bacaan ifher. Dibacaan julan. Ifman azima. Duk kasroh, yakni kun matto bihi. Panjang dua karokat. Fatka'a tanwin alif, karena wakob, dibaca fatka'a dan panjang dua karokat. Mat iwat. Mat iwat. Baik, kita artikan. Ustaz, tanya Ustaz. Oke. Kalau goin itu agak menggetar ya, Taz. Nah, ini biar biar kelihatan goinnya, kalau saya sudah kebiasaan ya. khususan Ustaz ya, Ustaz. Ini putra, saya ingat selalu ini putranya Bu Rifkil. Yang diingat dari saya, kalau bahasa huroin, getar. Kalau mimami ya, Ustaz. Iya. Jadi, sebenarnya ya, gimana ya, ya, kalau bergetar, tidak terlalu kelihatan gitu ya. roi, roi. Misalnya, roi, ril, mar, du. Tapi saya kadang suka sok, kelihatan sekali. Roi, ril, mar, du. Tadi juga kelihatan, Taz. Itu biar apa, kalau saya biar ya, tampak goinnya gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita artikan, inna sesungguhnya, alloha alloh, la tidak, biar firul, mengampuni, an. seandainya, atau jika, yusroka, menyekutukan, syirik, menyekutukan, di dengan hi-nya. Wadan, yar firul, dia mengampuni, dia Allah mengampuni, ma, apa-apa, duna, selain, dhalika itu. yaitu selain syirik. Li bagi, man, orang, atau siapa, yasa'u, dia kehendaki. Wadan, man, siapa, yusrik, menyekutukan, dia menyekutukan, atau orang menyekutukan, bi dengan, allohi alloh, fa maka, kot sungguh, iftaro, dia telah berbuat, ifman, dosa, aziman, yang besar. Baik, kita artikan, ayat 48, sesungguhnya, Allah tidak akan, mengampuni dosa, karena, mempersekutukannya, atau dosa syirik. dan dia mengampuni apa, atau dosa, yang selain syirik itu, bagi siapa, yang dia kehendaki. Barang siapa, mempersekutukan Allah, maka, sungguh, dia telah, berbuat dosa, yang besar. ini ada, Asbabul Nudul, ayat 48, surat An-Nisa, menurut Abu Ayyub, Al-Ansuri, ayat ini, diturunkan, berkenaan, dengan, seorang lelaki, yang suatu ketika, datang kepada Rasulullah, dan berkata, sesungguhnya, aku memiliki, keponakan, yang tidak pernah, meninggalkan, perbuatan haram. Rasul bertanya, apa agamanya? Ia menjawab, dia, sholat, dan, mengesahkan, Allah. Lalu, Rasulullah bersabda, suruh, dia, meninggalkan, agamanya, atau, belilah, olehmu, agamanya. Kemudian, lelaki itu, kemudian, melaksanakan, perintah, Rasul, tetapi, kebonakannya, menolak, tawaran tersebut. Ia, kembali, kepada Rasul, dan berkata, ternyata, kebonakanku, sangat, mencintai, agamanya, ya Rasul. hadis riwayat, Ibnu Abi Khatim, dan, Toberoni. Ya, berbuat, haram, berbuat dosa, tetapi, yang penting, apa, kalau soal dosa, insya Allah, ya, Allah akan, mengampuni, jika ia berobat, dan kalau itu, tidak akan pernah, diampuni, oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan, ayat, 49, ok, ok, umdur, kaifayaftaruna, ala Allahilkazib, wa kafabihi, ismam, mubina, mari, Umur, hendur, wantarunah, alhamdulat, wajib, 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 wajib. Mampu, mimpinah, wajib. Umur, Nunsukun bertemu dengan huruf D. Bacaan Ikhfak, dibaca samar-samar. Kaifayaftaruna, Rokdumah wawusukun, Mat-tabi'i, panjang dua harokat. Allahi, Allahnya dibaca tebal, karena harokat di depannya Fadkhah. Lam Fadkhah berdiri, Mat-tabi'i. Al-Kadhibu, alitlam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Kemudian, baknya dibaca sukun, karena wakob, dan kol-kolah. Ditampakkan kol-kolahnya, ditampakkan pantulannya. Allahi, Al-Kadhibu. Koflam, tanda wakob, boleh terus, tetapi berhenti lebih baik. Wakafa, Fadkhah berdiri, Mat-tabi'i, bihiif mam domirha, kasroh berdiri, mat silah posiroh, tetapi karena bertemu dengan huruf alif, di kata yang berbeda, maka menjadi mat silah towilah. Mat silah towilah. Sama dengan mat ja'is munfasil. Dibaca lima. Tulih lima karokat, tulih dua karokat. If mam mubina. Fadkhah tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan itu wum di wunah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya, biar tampak dengungannya, maka ditahan dua karokat. Is mam mubina. Bakasroh, Yasukun, Mat-tabi'i, panjang dua karokat. Fadkhah tanwin alif, karena wakob dibaca Fadkhah, dan panjang dua karokat. Namanya Mat-iwad. Mat-iwad. Tanda makro, atau batas tema. Tema. Baik, kita dengar. Ustaz, ini tadi terlihatnya yang 49 belum, Ustaz. Alam Taro itu terlihatnya belum. Oh iya, 49. Terlewat ya. Saya tadi tak mikir saya yang terlewat. Oh iya. Saya tadi bilangnya 49, tapi bacanya 50 ya. 30. Ya baik. Kita baca 49 dulu. Kita baca ayat 49. Oh, 49. Alam Taro'i laladina yu'zakuna angfusahum. Balillahu yu'zakimai yasha'u Walayyut. Walayyut lamuna fathilah. Alam Taro'i laladina yu'zakimai yasha'u. Alam Taro'i laladina yu'zakimai yasha'u. Alam Taro'i laladina yu'zakimai yasha'u. Walayyut lamuna fathilah. Alam Taro'i laladina yu'zakimai yasha'u. 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 Alam Taro'i laladina 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 yasha'u. Google, ada tasdidnya. Kafkasroh yak sukun, mat tobi'i, panjang dua harokat. Mai yasa'u, nun sukun bertemu dengan huruf yak, bacaan itu gom di guna, masuk dengan mendengung. Yaitu mendengung yak, ditandai yaknya ada tasdidnya. Biar tampak mendengung, maka harus ditahan, kurang lebih dua harokat. Mai yasa'u, sin fatkha'alib, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Di batu panjang harus lima harokat. Walayudh lamuna, lam fatkha'alib, mat tobi'i. Mimdu mah wawusukun, juga mat tobi'i. Fatila takkasroh yak sukun, mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang dua harokat. Fatkha'alib, karena wakob dibaca fatkha'alib, dan panjang dua harokat. Namanya mat'i'waz. Ya baik, kita artikan ayat 49 dan 50. A. Apakah lam? Tidak. Apakah tidak taro? Kamu perhatikan, atau kamu melihat, ilah kepada Allah dina orang-orang. Yuzakuna mereka suci, mereka menganggap bersih, mereka menganggap suci, anfusa dirihum mereka. Bel akan tetapi Allahu Allah yuzakki dia mensucikan man siapa yasha'u dia kehendaki wadanlah tidak yuzlamuna mereka dizolimi patilah sedikitpun kemudian unzur perhatikanlah unzur perhatikanlah jadi ada ro'a ada nadoro ro'a itu semua melihat biasanya untuk melihat dengan mata kepala tapi kalau nadoro atau unzur itu melihat dengan mata hati berarti berfikir ya Pak Ustaz ya betul kalau kalau yang tadi alam taro itu melihat dengan mata kepala kalau unzur itu melihat dengan mata hati dengan pikiran memikirkan unzur perhatikanlah kaifah bagaimana yaftaruna mereka mengada-adakan karena atas Allahi Allah Al-Kaziba kebohongan kajib 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 dan kafa cukup di dengan ginya isman dosa muginan yang nyata ya baik kita baca arti lengkap ayat 49 tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci yaitu orang Yahudi dan Nasrani mereka menganggap dirinya suci dirinya benar sebenarnya Allah mencucikan siapa yang dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikitpun ayat 50 perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka ini ada Asbabun Ujul ayat 49 dan 50 surat Anissa Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Yahudi yang menyuruh anak-anak mereka untuk memimpin ibadah mereka dan mempersembahkan kuburan-kuburan mereka mereka mengira bahwa dengan demikian mereka tidak memiliki dosa-dosa hadis sebuah ayat Ibnu Abi Khatim ya baik kita lanjutkan ayat 51 tanya sebentar boleh pak oke monggo anu pak tadi terkait dengan syirik itu tadi beberapa waktu yang lalu itu kan misalnya kita membuat rumah tuh pak pas menaikkan atap itu kan tukangnya minta dibeliin bendera terus ternyata oleh tukangnya itu benderanya itu di hubungan itu pertanyaan saya apakah itu saya sudah sirik ya pak ustad nah menaikkan bendera itu kan menandakan nasionalisme saya tahu kan belinya tuh alah daripada tukangnya anu gitu lah saya beli oh iya kan yang penting niatnya insyaallah bukan untuk biar apa biar tidak diganggu atau apa itu bendera pokoknya niatnya ya biar apa biar tampak nasionalis gitu itu aja ya pak ustad saya sih sudah bertobat sama Allah tapi kepikiran karena ayat ini tadi insyaallah niatnya yang penting tidak apa tidak apa untuk jimat atau untuk apa saya tuh hanya daripada tukangnya nanti gimana gitu loh daripada tukangnya ngambek ya dikerjakan diri tak butuh abu wano bu aneng dikerjakan diri bu aneng gak naik insyaallah gak apa-apa niat kita semata-mata pokoknya tidak ada niat untuk hal-hal yang lain yang menjadikan selamat dan sebagainya itu karena pasang bendera di atas ya di hubungan ya kita lanjutkan ayat 51 alam alam taro ilal ladhina uduna shibam minal kitabi yuk minuna biljibuti wat tohuti wayakuluna lil ladhina kafaru kafaru ulai ah gamina ladhina amanu sadila mari alam taro ilal 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 sering han Terima kasih. Alam taro, Mim Sukun bertemu dengan huruf tak, bacaan Idhar Shafawi, dibaca jelas. Ilal ladhina lam tasdid, dibaca dobel lamnya, ada tasdidnya. Dal kasroh yak sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Al ladhina, kata sambung atau isim mausul. Udu, alib domah wawu sukun mat tobi'i. Tak domah wawu sukun juga mat tobi'i. Nah, si bam shot kasroh yak sukun mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang dua karokat. Fatka tangwin bertemu dengan huruf mim, yaitu hum bi hunah, masuk dengan mendengung. Yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Mim tasdid, dibaca hunah atau mendengung, ditahan dua karokat. Minal kitabi alib lam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Tak fatkah berdiri mat tobi'i, panjang dua karokat. Yuk mi nunah. Hamzah dibaca ringan. Yuk mi nunah. Nundumah wawu sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Bil jibu'ti, alib lam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Bak sukun, bacaan kol-kolah, dibaca memantul, ditampakkan pantulannya. Wat to guti, alib lam samsiah. Karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu to, ditandai tonya ada tasdidnya. Toknya dibaca sukun. Wat to guti, tok fatkah alib mat tobi'i, panjang dua karokat. Kroin domah wawu sukun, juga mat tobi'i, panjang dua karokat. Wayaku luna, tok domah wawu sukun mat tobi'i, lam domah wawu sukun, juga mat tobi'i, panjang dua karokat. Lilladzina, lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Dalkasroh yak sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Alladzina, kata sambung atau isim mausul. Kafaru, rok domah wawu sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Hak ula'i, hak fatkah berdiri, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah, di kata yang berbeda, maka menjadi mat ja'is munfasil. Ini meskipun sambung, tetapi sudah beda kata. Mat ja'is munfasil dibaca panjang, boleh lima, boleh dua karokat. Lilladzina, lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Dalkasroh yak sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Alladzina, kata sambung atau isim mausul. Amanu, alif fatkah berdiri, mat tobi'i, nundumah wawu sukun mat tobi'i, sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wawu sukun mat tobi'i, panjang dua karokat. Fatkah tanwin alif, karena wakob, dibaca fatkah dan panjang dua karokat. Namanya martingi wawu sukun mati'i, panjang dua karokat. Baik, kita artikan, A. Apakah lam tidak, taro, kamu perhatikan, ila kepada Allah dinah orang-orang, Mereka diberi Nadiban Bagian Min dari Alkitabi Kitab Yukminuna Mereka beriman Bi dengan Aljibuti Dengan Aljibuti Itu semua sesembahan Wattohuti Wadan Tohuti Jadi Aljibut Dan Atohut Ini adalah nama Sesembahan selain Allah Wadan Yakuluna Mereka berkata Li Kepada Orang-orang Kafaru Mereka Kafir Haulai Mereka itu Orang-orang kafir itu Ahda Lebih Mendapat petunjuk Atau lebih lurus Min dari Allah Orang-orang Amanu Mereka beriman Sabila Jalan Ini omongannya Orang-orang kafir Ayat 51 Kita baca Tidak Tidaklah engkau Tidaklah engkau Memperhatikan Orang-orang yang Diberi bagian Dari kitab Taurat Mereka Pertaya Kepada Jibut Dan Tawud Dan mengatakan Kepada Orang-orang kafir Atau musrik Mekah Bahwa mereka itu Lebih benar Jalannya Daripada Orang-orang Yang Beriman Ini menurut Ya Omongan Mereka Nah ini ada Catatan Jibut Dan Tawud Ini Maksudnya Adalah Jibut Sama Dengan Tawud Ialah Setan Dan Apa Saja Yang Disembah Selain Allah Subhanahu Wata'ala Ini Al-Jibut Dan Attau Hud Sama Itu Nama Sesembahan Baik Ibu-ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sementara Oh ya Satu ayat lagi Biar 51 Ya 52 Ayat 52 Ya Ula'ikalladhinah La'anahumulloh Wa'amayyall'anillahu Fa'lantajigalahu Nasirah Al-A'u'amayyall'anillahu 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 Al-A'la'adhinah Kata sambung La'anahumulloh Allahnya dibaca tebal Karena harokat Di depannya Fatkah Lam Fatkah Berdiri Maktobi'i Tetapi Karena bertemu Dengan buruk Terakhir Yang dibaca Sukun Karena wakob Maka menjadi Ma'anil Lis Sukun Mata panjang Doleh 6 Doleh 4 Doleh 2 Harokat O'lam Tanda wakob Boleh terus Tetapi berhenti Lebih baik Wa'amayyall'anillahu Nun Sukun Bertemu dengan huruf Ya Itu Masuk dengan Mendengung Yaitu Mendengung Ya Ditandai Ya Ada Tanditnya Biar Tampak Mendengung Maka harus Ditahan Kurang lebih 2 Harokat Wa'amayyall'anillahu Allahnya dibaca tipis Karena Harokat Banyak Kasroh Harokat Berkirim Maktobi'i Falantajida Untuk dengan huruf Tak Bacaan Baca tamar-tamar Lagu Domir Hati Maksila Osiroh Dibaca panjang 2 Harokat Sama dengan Matobi'i Nasiroh Kasroh Yasukun Matobi'i Panjang 2 Harokat Fatkah Tanwin Alif Karena Wakob Dibaca Fatkah Dan panjang 2 Harokat Namanya Mat Aiwad Baik Kita Artikan Mula Ika Mereka itu Orang-orang Yang La'ana Allah Dilaknat Mereka Allahu Allah La'ana Mereka Dilaknat Allahu Oleh Allah Wajan Man Siapa Yal'ani Melaknat Allahu Allah Allah Melaknat Fa Maka Lan Tidak Akan Tajida Dapatkan Kamu Dapatkan La Bagi Hunya Nasiron Penolong Penolong Ya Kita baca Ayat 52 Artinya Mereka itulah Orang-orang Yang Dilaknat Allah Dan Barang Siapa Dilaknat Allah Nisaya Engkau Tidak Akan Mendapatkan Penolong Baginya Nah Ini Juga Ada Asbar Bunuzul Surat Anisa Ayat 51 Dan 52 Menurut Ibnu Abbas Kedua Ayat Ini Diturunkan Berkenaan Dengan Perkataan Orang-orang Kurais Ketika Kaab Bin Ashraf Dan Hai Bin Aktab Dua tokoh Yahudi Datang Ke Mekah Apakah Kalian Tidak Melihat Orang Yang Berpura-pura Sabar Dan Terputus Dari Kaumnya Dan Menganggapnya Lebih Baik Daripada Kami Padahal Kami Menerima Orang-orang Yang Beribadah Haji Menjadi Selayan Kaabah Dan Memberi Mereka Minum Mereka Berduapun Berkata Ya Kalian Lebih Baik Daripadanya Yaitu Daripada Muhammad Hadis Riwayat Ahmad Dan Ibnu Abi Khatim Ya Baik Ibu-ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tahsin Kita Pagi Hari Ini Sampai Di Surat Amin Ayat 52 InsyaAllah Kita Lanjutkan Hari Sabtu Ya Baik InsyaAllah Kita Lanjutkan Ya Jumat Pekan depan Untuk Tahsin Dan Hari Sabtu InsyaAllah Dilawah Bersama Dan Tajwid Mudah-mudahan Kita Masih Diberikan Kesempatan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tetap Istiqomah Untuk Belajar Al-Quran Amin Ya Rabbal Al-Amin Baik Ibu-ibu Kita Cukupkan Kita Tutup Dengan Bersama-sama Soda 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 Al-Quran Al-Amin Baik Kita Akhiri Tahsin Kita Dengan Bersama-sama Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Doa Kafaratul Majelis Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu-ibu 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 Semuanya Sehat-sehat Ibu-ibu Amin Alhamdulillah Kita Tutup Ya Moga Pasal